Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan bu anti dalam pelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang kingdom animalia atau dunia hewan yang pertama kita bahas terlebih dahulu ciri-ciri umum kingdom animalia kingdom animalia dia bersifat eukaryotik kemudian yang kedua dia bersifat multiseluler atau mempunyai banyak sel tidak memiliki dinding sel dan klorofil, kemudian heterotroph dan dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya berdasarkan bentuk simetri di tubuhnya kingdom animalia dibedakan menjadi tiga yaitu asimetrical atau tidak simetris kemudian simetris radial dan yang ketiga adalah simetris bilateral berdasarkan lapisan lembaga kingdom animalia dibedakan menjadi dua yaitu diploblastik atau memiliki dua lapisan lembaga yaitu lapisan ectoderm dan lapisan indoderm atau lapisan dalam yang kedua adalah triploblastik yaitu memiliki tiga lapisan lembaga yang pertama adalah lapisan luar atau ectoderm kemudian lapisan tengah mesoderm dan yang terakhir adalah lapisan dalam atau indoderm berdasarkan rongga tubuhnya kingdom animalia dibedakan menjadi tiga yang pertama tidak memiliki rongga tubuh sebagai contohnya adalah planaria kemudian berikutnya memiliki rongga tubuh semu atau palsu sebagai contohnya adalah nematelmintes dan yang ketiga adalah memiliki rongga tubuh sebagai contohnya adalah anelida sekarang kita bahas untuk klasifikasi kingdom animalia berdasarkan dari ruas tulang belakangnya kingdom animalia dibedakan menjadi film invertebrata atau tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang dan film vertebrata atau memiliki ruas tulang belakang kita perhatikan tabel berikut untuk avertebrata terdiri dari protozoa yaitu hewan bersel satu yang akhirnya dikelompokkan dalam ganggang atau alga kemudian yang kedua adalah metazoa atau hewan bersel banyak ada pun dalam metazoa ini terdiri dari pori vera atau hewan berpori kemudian soelenterata atau hewan berongga kemudian platih helminthes cacing pipih nilmatelmintes atau cacing giling anelida atau cacing gelang molusca atau hewan lunak artropoda atau hewan kaki beruas-ruas dan echinodermata atau hewan berduri sedangkan pada vertebrata atau hewan bertulang belakang ini terdiri dari pisces yaitu jenis ikan amphibia, reptil, aves, dan mamalia sekarang kita akan membahas tentang hewan yang masuk dalam invertebrata atau avertebrata invertebrata saya ulang invertebrata terdiri dari delapan film yaitu pori vera soelenterata platih helminthes nilmatelmintes anelida molusca artropoda dan echinodermata ada pun pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang pori vera pori vera atau hewan berpori ciri-ciri pada film pori vera yang pertama tubuh umumnya asimetris atau tidak beraturan meskipun ada beberapa yang simetris radial kemudian yang berikutnya berbentuk seperti vas bunga mangkok atau tabung yang ketiga tubuhnya berpori atau memiliki lubang-lubang kecil yang keempat belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut sebagai parazoa kemudian hidup secara heterotroph atau makan bakteri maupun plankton kemudian habitat umumnya di laut beberapa spesies ada yang hidup di air tawar kemudian reproduksi secara seksual maupun aseksual pori vera umumnya hidup di laut melekat pada batu atau benda yang lain reproduksi secara aseksual yaitu dengan pembentukan tunas gemul dan regenerasi sedangkan reproduksi secara seksualnya dengan pembentukan gamet klasifikasi berdasarkan bahan penyusun rangkanya terdiri menjadi tiga kelas yaitu hesectinelida kemudian dimuspongi dan kalkarea sedangkan klasifikasi pori vera berdasarkan bahan penyusun rangkanya adalah sebagai berikut yaitu kelas hesectinelida tubuhnya memiliki spikula yang tersusun dari silika ini mirip dengan bintang enam lengan sedangkan untuk kelas dimuspongi tubuhnya tersusun dari serabut spongi dan untuk kelas kalkarea tubuhnya tersusun dari kalsium karbonat sekarang kita bahas klasifikasi berdasarkan tipe saluran airnya yang pertama tipe asconoid yaitu pori atau ostiumnya terhubung atau berhubungan langsung dengan spongosol kemudian untuk skenoid pori atau ostiumnya dihubungkan dengan saluran bercabang dengan spongosol sedangkan untuk leuconoid pori atau ostiumnya banyak serta bercabang-cabang membentuk rongga-rongga kecil nah berikut adalah gambar dari tipe saluran air pada polifera terdiri dari tipe askon sikon dan leucon berikut adalah contoh gambar dari hewan polifera terima kasih sekian sampai disini dulu sampai jumpa di video buanti selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati